Proses pengumpulan potongan tubuh korban mutilasi di Garut, Jawa Barat telah selesai dilakukan oleh Inavis Pores Garut pada minggu malam. Diduga pelaku ikut diamankan, petugas ke MAPores Garut. Petugas dari Inavis Pores Garut, Jawa Barat akhirnya selesai melakukan pengumpulan potongan tubuh korban mutilasi yang terjadi di Kampung Bantar Limus Desa Sancang, Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat minggu malam. Ada beberapa bungkusan organ manusia yang ditemukan dari lokasi awal di pinggir Jalan Raya Cibalong, Garut. Terdapat potongan tangan dan kaki di dua buah karung bekas, potongan tubuh lain dalam kantong plastik, dan potongan bagian badan dan kepala di antara parit Jalan Raya. Potongan tubuh pria tanpa identitas itu kemudian dibawa ke kemar mayat RSUD Dr. Selamat Garut untuk proses autopsi. Satuan Reserse Kriminal Pores Garut juga mengamankan seorang pria berinisial E yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Proses pemeriksaan akan dilakukan di MAPORES Garut guna mendalami motif pelaku nekat mencincang tubuh korban.